Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robby Shroli Sobri waya sirli Amri wahlub datang nyelisannya kohu Koli balik lagi di ruang podcast ceritanya win-win cerita ruang podcast ruang podcast cerita win-win lupa ya teman-teman itu udah lama banget nggak win-win apa nggak win-win lakuin ruang podcast ini sebenarnya udah punya tema udah dicatat juga cuman lagi suka buka konten yang baru sekarang konten baru itu ngaji aja berarti shop Alhamdulillah habis syuting aja berarti sup kayak males mau lepas PC jadi ya nyobain ya kalau gue ruang podcast sambil pakai PCI bukan soalin tapi ya dahin aja lah Oke di ruang podcast kali ini jatuh pada tanggal 2 Juni ya 2 Juli 2020 mudahan di awal bulan ini kita semuanya diawali dengan hari-hari yang indah bulan yang indah sampai akhir bulan dan sampai selamanya dijauhkan dari Marabaya Oke kali ini temanya itu nggak banyak uang kok bisa bahagia gitu kan banyak orang yang nilai kalau seandainya banyak uang tuh pasti banget bahagia dan aku juga nilainya kayak gitu kalau seandainya aku banyak uang aku kaya raya pasti aku bahagia banget hidup aku tapi sebenernya aku baca di salah satu artikel dari genv.com.com.com.com pokoknya di situ artikelnya keren-keren banget kalau kalian pengen baca ternyata nih enggak cuman soal uang yang bikin kita bahagia ada lima lima apa ya lima ya gitulah yang bikin kita bahagia selain yang namanya uang meskipun kita nggak banyak uang tapi kita bahagia kalau ada lima ini yang pertama itu sahabat yang setia gitu kan sahabat yang setia ada enggak sih di dunia ini sahabat yang setia ada saya ya Allah Astagfirullah udah lazim sama kali gitu kan nah selama winmen sosial media winmen kan berapa tahun ini emang teman-teman winmen dari sosial media yaitu spawn review aplikasinya yang udah winreview jadi ada sahabat setia ada sahabat ya nggak boleh dosa semua sahabat kebaik cuman mungkin durasi kebersamaan itu dibatasi jadi aku punya teman-teman setia ya teman-teman setia banget gitu dan kita tuh apa ya enggak terlalu deket banget tapi enggak pernah loss kontak ya dia tuh punya channel kakil cuci ya jujur sih terus lagi sahabat setia itu bakalan ngebantu kita gitu kita bakal nggak pernah iri apa yang dia dapetin terus lagi kita kalau dia punya kesedihan kita tuh bener-bener pengen nolong terus kalau kita punya masalah kita bakalan curhat sama teman setia itu menurut winensi yang kedua itu keluarga yang harmonis broken home itu keluarga yang tidak harmonis dimana banyak banget anak-anak yang merasa sedih banget ketika keluarganya itu nggak harmonis kira-kira keluarga itu harmonis nggak sih harmonis diak-kira ya harmonis mudah-mudahan keluarga kalian juga harmonis karena kalau pun kalian punya uang keluarga kalian hatnya harmonis ya Hai bakalan sedih juga yang ketiga itu impian yang ingin dirai meskipun kalian enggak punya uang tapi impian kalian itu bisa kalian meraih contoh nih contoh dari kalian nggak punya uang buat beli handphone tiba-tiba kalian dapat handphone entah itu dari giveaway entah itu dari eh apa ya namanya orang yang kalian cintai asik aja cinta ya keempat kesehatan jasman dan Rani ini penting banget sumpah demi Allah lah ya ya Allah nggak boleh ya kayak gitu pokoknya waktu aku pernah sakit tahun lalu itu bayihan perut itu bakalan aku ceritain kalau nggak salah aku udah pernah cerita nggak sih pokoknya ha sakit banget dengan Tuhan Nasraga itu kenapa gue kalau lagi sehat gini terus enggak dapat apa yang gue inginkan gue selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena gue dikasih kesehatan jasmani dan rohani jasmani itu dari fisik kita kita sehat karena nah sakit itu enggak enak kalau kita sakit kita harus ngeluarin ujung-ujung ngeluarin uang juga jadi meskipun enggak punya uang yang penting jasmani sehat rohani sehat rohani itu yang dalamnya kita nggak stress terus kita nggak banyak pikiran pokoknya rohani kita tuh bener-bener tentram aman yaitu bakalan bikin kita bahagia meskipun kita nggak punya uang teman-teman bener nggak bener dong Iya dong Oke yang terakhir itu waktu yang digunakan untuk hal-hal yang baik nah mungkin ya win-win itu bukan diciptakan miskin maksudnya enggak terlalu banyak uang bukan enggak terlalu banyak uang enggak punya uang sih mungkin hikmahnya disitu jadi aku enggak menghabiskan waktu-waktu aku untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan Emang kalau punya uang kita bisa mengudahkan dengan waktu-waktu yang enggak baik ya contohnya kayak apa ya kayak berbelanja aku meskipun enggak punya uang ya gue tuh akhir-akhirnya emang sering banget lihat eh toko online gitu cuman lapar mata doang pas udah itu mikir lagi gue harus punya tabungan jangan perlu yang penting-penting aja deh beli gitu kan kalau seandainya emang ada lebih ya beli itu jadi nggak banyak uang tapi kok bisa bahagia menurut lima tadi sahabat yang setia keluarga yang hormonis terus impian yang ingin diraih kesehatan jasmani dan rohani waktu yang digunakan untuk hal-hal yang baik teman-teman tapi disini menurut soal bakalan ngedoain kalian supaya kalian sehat jasmani maupun dan rohani selalu dibelikan rezeki yang berlimpah dan menggunakan waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat serta bisa berguna untuk orang-orang sekitar kita teman-teman sampai disini dulu ruang podcast cerita cerita ruang podcast-podcast ruang cerita begitulah pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati